Intro Halo, selamat datang kembali di Deriams di Koin89 Hey, konten kali ini sesuai janji gue kemarin Bahwa gue mau nerusin gimana praktek dan cara penggunaan Obat luka ikan koi yang gak luntur di dalam air Yaitu mereknya Aquaplash Produk Aquaplash ini adalah produk obat luka ikan koi atau ikan hias lainnya Karyanya Aquamed Indonesia Ini obat bener-bener dibuat oleh suatu perusahaan besar yang memang meneliti Dan juga membuat produk-produk medis untuk ikan hias Khususnya ikan koi kita ini Nah, kalau kemarin di konten sebelumnya yang itu tuh Itu ngebahas soal apa itu Aquaplash Berapa harganya, kegunaannya untuk apa aja Di konten ini kebetulan, bukan karena demi konten Seperti yang gue bilang kemarin Ikan koi gue yang jenisnya sanke ada yang sakit Sakitnya itu apa? Ya semacam bisul, semacam tumor kecil Ataupun borok, gue gak tau deh Karena gue bukan dokter, tapi kira-kira seperti itu Jadi, akan gue lakukan hari ini tindakan medis atau operasi minor lah ya Operasi kecil untuk gue sayat daging atau bisul tersebut biar hilang Nah, penggunaannya itu gue menggunakan dua obat nih di konten ini Yang pertama, untuk membiusnya gue menggunakan koi anestesi Atau koi anestesia sebagai obat bius Biar selama gue melakukan operasi kecilnya jadi aman dan nyaman Ikan koi juga gak kesakitan, gak lompat-lompat dan gak membahayakan Gue maupun ikan kuenya Yang kedua, dalam penyembuhannya atau treatment pada lukanya Gue menggunakan aquaples by aqua med Suatu obat luka yang tidak luntur pada air Jadi, kalau lo kasih obat luka selama ini kayak betadine suka luntur ke dalam air Gue kasih betadine, tapi luntur lagi kan? Bingung ya Nah, ini ada aquaples Lo kasih, nanti dia nempel Kalau kena air, dia jadi bentuk gel Jadinya gak akan luntur dalam air Kita lihat yuk, gimana sih cara gunain aquaplesnya Sekaligus kita lihat ya Gimana nih kesehatan ikan koi gue Sanke yang udah tua loh, ini umurnya hampir 12 tahun dan kena penyakit ini Sekarang lagi karantina sih, itu udah selesai tuh Tuh, yang bak biru itu Tapi waktu gue operasinya, tindakannya, dan menggunakan aquaplesnya Ini dia caranya gini nih, gue bagi ya Kita bagi pengalaman Ini Sanke gue Kesayangan gue, tapi harus gue jual Karena gue kebanyakan ikan di kolam Sebelum gue jual, ada tindakan medis Yaitu tuh, ada semacam borok yang harus gue buang Jadi gue akan melakukan operasi minor Eh ya ya ya, kayak aku operasi minor Operasi kecil ya Nah, sebelum di operasi, gunakan koi anesthesia Obat mabuk yang halal untuk ikan koi Takarannya, gue gunain dululah Satu tutup botol, tambahin satu tutup botol lagi Ingat rumusnya Selama Insangnya ikan koi ini Masih megap-megap Masih aman Kalau udah nggak goyang lagi Nggak goyang lagi Insangnya Langsung buru-buru angkat ke air yang segar Biar dia cepat pulih atau sadar Kedua, nanti teman-teman biar tau Hai sayang Biar tau Kalau udah gue Saya set ya Gue sayat Operasi kecil tuh di bagian yang ini nih Borok ini Kayak agak bisun Gue akan nutupnya pake aqua plus Ini selain ngobatin luka pada ikan koi dan ikan hias Juga menutup luka atau si lubang bekas sayatan gue tadi Lubang bekas operasi kecil Alat yang gue gunakan jujur nih masih tradisional ya Tidak sesuai standar medis Cuman ya Higienis Ini gue siletnya baru Ya Menggunakan cutter Lalu ini air alkohol Jadi gue rendam dulu nih Silet gue di air alkohol Ini sampe dia agak-agak teler dikit nih Ya sayangnya Belum teler ya Gak apa-apa dijual ya Buat ke Hongkong uangnya Buat beli sepatu Adidas ya Kalau teman-teman ada yang mau Bisa hubungin aja nanti ke Lampung Jaya Aquarium Ada Instagramnya Iya Sudah mulai dia Semacam tumor sih Jadi kayak daging yang tumbuh Tidak pada tempatnya Tidak normal tumbuhnya Apa ya sayangnya Kasian ikan gue Kita gunakan ini Nanti dia akan berbentuk gel nih teman-teman Ini ya gue deketin ya Tuh kalau kita ikanin air Nanti berbentuk gel nih Jadi gak akan luntur Tuh Oke Kita kasih lagi lapis keduanya Obatnya Ini daging atau bisul Atau tumor Atau tumor yang udah gue sayap Oke Kalau udah Jangan berlama-lama nih Udah beres nih tindakan gue Langsung aja kita masukin ke bak Karantina yang udah gue siapin Itu masih gerak Insya Allah sih Semenit dua menit lagi Pulih lah Gitu deh penggunaannya teman-teman Jadi gue gunain Aqua Flash Untuk ini obat Apa ikannya Tepat suka kayak kamunya Tepat suka kayak kamunya Tepat suka kayak kamunya Tepat suka kayak kamunya Tepat Kenapa itu minum-minum Harus juga kasih Tepat Elemen itu nampak Sakit dia Kayak gini Ini minum-minum Tepat Buka makamu ini Tepat Tepat Akan Buka makamu kan Tepat apa ya Ini Iya mak Ini itu obatnya Oke Oke Oh ya Yang sakit itu Ini yang makan Memang Kenapa cuma Ini Untuk Begitulah cara penggunaannya Semoga bermanfaat Jangan lupa Untuk membiusnya Gue menggunakan Koanesthesia Dan untuk penyembuhan lukanya Untuk menutupi Si luka Bekas operasi minor gue Itu gue menggunakan Aqua Flash By Aquamed Kalau lo mau beli produk mereka Lo bisa follow Dan DM aja Instagram mereka nih Oke Atau Telepon langsung deh Ke adminnya Aqua Flash Gue kasih juga nomornya nih Baik Gimana Jangan lupa ya Jangan pernah iseng-iseng Untuk menyayat-nyayat Dan juga Melakukan operasi kecil Pada ikan koi lo Kalau lo gak berani Atau lo gak belajar Seperti gue At least gue baca-baca dulu lah Walaupun gue juga Masih jauh dari Tindakan medisi yang benar Karena gue bukan dokter hewan At least gue tetap Disiplin Dan gue tetap Metritnya Atau melakukan Apa istilahnya ya Perawatannya Dengan hati Alias Gue tetap menganggap Ikan koi gue ini adalah Makhluk ciptaan Tuhan Gak sembarangan Tadi siletnya Atau cutternya Gue rendam alkohol dulu Gue siapin Mangkok dengan Isi air alkohol Biar higienis Gue siapin Obat-obatannya Gue bius dulu ikannya Jadi gak kesakitan Waktu gue bedah Kira-kira seperti itu Ya teman-teman Di konten berikutnya Mungkin Akan melihat Suatu ulasan Bahwa Ikan koi sang koi gue ini Setelah sembuh Bersama ikan gue yang Yang mana ya Gue kasih tau Sekarang Gak usah lah ya Nanti aja ya Akan gue jual Kenapa dijual? Karena biasa Kolam gue udah mulai Overpopulasi lagi Jadi gue jual Dua ikan gue yang cukup besar Di kolam ini Dan Uangnya untuk gue pake liburan Setengahnya untuk gue beli Kohaku Maunya sih Kohaku Dainichi Nanti kita cari deh Siapa yang jual Kohaku Dainichi Import Jepang itu Yang bagus Dan harganya terjangkau buat gue Sehat-sehat semuanya Jangan lupa Di subscribe Like dan share Kalau lo suka video ini Dan boleh follow instagram gue ya Dan nanya-nanya gue DM aja Gue pasti jawab Salam di Siki Goy Salam Satu Sobi Jangan berkerumun Ayo Corona masih ada Dengar-dengar di Jakarta Mulai pada rame Kacau ya Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih